Hai tadi eh postingan ini gua nggak tahu sumpah sumpah gua nggak tahu tadi itu di itu warnanya agak-agak ungu-ungu gitu sekarang kita lihat gue dekan banget sumpah gua belum lihat tapi tapi kayak gula-gula tanurnya biru buka ya Wow it's blue love it love it love it love it love it Hai sekarang biru Oke terus was next nextnya gua mau pakai Hermas belasnya mau gue matiin dulu Hai buah dingin dan face remote aset ini dia sok suci gue bukan Ustadz enggak punya sayap tapi mirip malaikat dulu sahabat sekarang jadi bangkit Oke itu terus dari gue gajo YouTube 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 lebih dari TV boom udah jebol jebol boom 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 hati-hati gua murah besar pasti ini murah banget buat beli gini yang tuh cuman Hai capai kemarin 5.000 lah 5.000 sama ongkirnya 7.000 apa ya 9.100 9.000 S10.000 ongkirnya cuman berhubungan lagi ada kayak promo gadis ongkir gitu beli deh gue pakai Hermas dulu sumpah kalian banget sih salam aku jadi kayak di kantor lo domelin lama-lama deh dulu ganti-ganti kayak rambut mulu gue malas aja gitu loh kalau koma kayak tadi tuh atau eh soalnya gua di apa lalu tuh banget tuh kan ada hai 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 ini hai 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 peluang sedikit klarifikasi tentang pertemanan gue sama Aniani gemes atau kendor-kendor lah ya jadi tadi itu di gue dicatam Anggi gitu loh terus eh dia ngajakin ketemuan Hai pesku tanya masih dede-bede itu sirwa Maryam nama dia dek udah dicat enggak gitu kan gue nggak dicat kayak gitu Oh boleh dicat di jaring ketemuan hari Jumat ini Hai gimana enggak tahu bilang Hai terus gue bilang deh gue males banget temen apa ketemu terus ngomongin kapal paling nggak jelas nggak penting gue yang menurut gue udah selesai gitu loh menurut gue udahlah yang udah ya udah gitu loh toh gue netrako kalau ketemu kalau emang kalian baik ke gue gue juga akan baik kok gitu loh kayak gue sama si Chandra yang di Bali ya kan temennya Canggi gitu loh loh gua baik-baik aja kok sama dia ya karena gua orang netral gitu loh gua nggak ada kayak lalu temanasi ini lo temanasi ini terus kita marahan Oh my God come on Hai juga udah rempong iya kan terus gue tanya si dede itu dia nggak di nggak diajakin ketemuan nah masalahnya sama gue apa ya gitu maksudnya mungkin lu ada masalah ya masalah kecil banget sih coba menurut gue itu big lah ya oke itu bongnya gue nggak ya udahlah I should get out from this space gitu loh selamat menikmati oh iya sedikit informasi aja kalau kalian bleaching pakenya yang main aja mirip kalau kalian ademan gitu dan untuk yang soal tadi pertemanan gue sama Aniani udahlah gue cuma mau bilang kita udah over kita udah punya jalan masing-masing beberapa orang bisa pergi dan ya gak semua gak semuanya harus kita pertahankan sampai akhir gitu loh gak semuanya kita harus kita pertahankan sampai akhir ya jadi buat gue sih ya kalau udahan yang udahan gue tipe orang yang keras ya gimana kalau gue emang udah gak suka sama itu orang atau suatu kelompok gue bakal ngejauh secara perlahan pasti gak usah perlahan pun gue kelihatan kok kalau udah gak suka sama orang gitu bakal jadi jutek bakalan udah gak ngeliat itu orang gitu loh pasti kayak gitu gitu loh tapi gue pasti kayak gitu tuh pasti ada sesuatu gongnya gitu loh ya kan gak mungkin semua gak ada alasannya ini kayak rambut gue biru banget deh jadi kayaknya gue harus keterangan sih birunya menurut gue gue gak tau kayak coba ya gue liat di disini disini sih gelap sih birunya ini lu bisa liat ya tuh birunya donker loh disini ini kayaknya karena emang ininya aja nih sumpah disini sih gelapet sih yaudahlah oke yang penting gue gue ngelakuin sesuatu pasti udah timbal baliknya misal ada orang yang balik ke gue gue akan balik ke dia otomatis semua itu pasti kayak gitu gitu loh aduh sorry deh gue gak tinggal di fairytale gitu loh yang lu berbuat baik ke gue gue berbuat baik ke lo tapi yang lu berbuat jahat ke gue gue bakal baik tetep baik ke lo come on gitu loh we live in in this city in this Jakarta yang mana orang-orangnya banyak kan juga ngezolimin diri mereka masing-masing so ya lu bisa milih gitu loh mau berteman nama siapa mau temenan nama yang gimana gitu loh dan kalo gue sih ya sekalinya udah tau itu orang gimana dan menurut gue itu orang gak pantas buat jadiin temen gue gak akan mau temenan forever gitu loh kayak satu initial end yang udah pernah comblangin gue sama cowok sama sama dia gitu loh ya gue gue udah gak itu lagi udah gak respect sama dia udah didan dan ya gue didan lah sama dia kayak cross contact banget gitu loh malah gue bisa sampe sejahat itu gitu loh cuman kayak gue udah gak nganggep orang itu kayak temen gue kenalan gue gue kayak acuh tak acuh gitu dan kalaupun dia ketemu gue apa ngobrol sama gue gue tetep bakal jawab tapi untuk kayak kita berteman lagi ngumpul-ngumpul lagi oh sorry i cannot do it i cannot do it okay i cannot so you better watch your tongue with me dan gue orangnya asik tapi kalo gue disentil gitu aja gue bakalan lebih bisa nyentil loh bukan nyentil lagi bisa gue bacok loh ngerti gitu loh dan untuk temen-temen yang ya gue sih gini ya gue deket sama semua orang gue tau batasan-batasan gue cuman gue cuman kasih tau lo itu aja jadi kalo gue emang sensitif yes gitu loh karena gue Scorpio ya gak ada hubungan sama Zodiac tapi that's me gitu loh this is me gitu loh ya gue gue seperti Scorpio seperti kalajengking yang sensitifnya tingkat dewa gitu loh tapi gue masih tau gitu loh kayak ah yaudahlah cewek misalnya gitu yaudahlah gue masih memaklumi memaklumi sampai di batas kesabaran gue untuk gak bisa maklumin lagi ya gue bye gitu loh so ya kayak hubungan gue Zodiac sama Shalendra yang yang gue maklumin 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 oke lo minta maaf gue kasih kesempatan kedua ketiga keempat kelima kesepuluh keseratus pun gue kasih di tiga tahun gue milih cabut aja gitu loh dari disaster relationship ya orang tau semuanya yang baik-baiknya aja ya emang emang kalian netizen kan perlunya taunya baik-baik aja gak perlu tau buruk-buruknya karena menurut gue buruk-buruknya gue yang telan buruk-buruknya pasangan gue juga gue yang telan ngapain gue sembar umbar-umbar buat gue gue gak mau kayak kasus ikan asin itu sampe kayak gitu itu stupid banget menurut gue kayak why you do that gitu loh itu sama sekali bukan cowok itu banci ya oke buat gue sekarang makanya gue juga gue gak mau ngungkap kenapa alasan gue putus dari dia gue minta putus dari dia gue cuma kasih salah satu hal gue pasti udah mikirin itu semua masak-masak gue udah pasti mikirin itu semua dari 2 tahun 2 tahun ke 3 tahun itu semua gak mudah gitu loh untuk mutusin kayak gue break gue gue lelah sama lo gitu itu semua gak mudah tapi yang jelas tapi yang jelas itu dia kuas tau gitu loh kalau gue itu ya masih sayang gak mungkin lah orang 3 tahun terus tiba-tiba ngilang gitu aja rasa sayangnya Ivan itu gue punya pacar lain gitu gak mungkin lah gitu secepat itu ada ibu-ibu waktu itu ditanya sama Civalin sama putri terus tiba-tiba ada ibu-ibu dari lift di lift itu kemudian kenapa lo putus alasan lo putus apa gitu-gitu sama Civalin terus ibu-ibu terus ngelutup pasti dia cewek lain gak mungkin kalau cowok itu bilang kamu terlalu baik buat aku kayaknya kita udahan aja gitu itu gak make sense pasti ada cewek lain atau cowok lain atau ada apapun yang orang ketiga gitu loh itu sama sekali gak bener ya jadi jangan terlalu bener-bener dipercaya deh itu youtube atau apa yang lain yang bilang cowok itu begini cowok itu begini tapi yang yang gue alamin sama sekali gak ada orang ketiga sama sekali ya ya karena itu keputusan gue gitu loh dan please appreciate me dan gue mau kayak lo namanya jeda setahun dulu biar apa biar gue tenang biar gue fokus kuliah biar gue bisa selesain kuliah itu tepat waktu karena gue cuma punya waktu satu bulan sampai bulan Agustus untuk bisa daftar sidang tesis dan jurnal gue almost done so bener-bener gue lagi kejar target kejar tayang banget gitu supaya semuanya itu selesai gitu loh dan satu lagi gue cuma mau kasih tau netizen please gue bukan Tuhan gue bukan Nabi gue bukan Rasul gue bukan Ustadz gitu loh gue bukan ulama gue cuma manusia biasa yang punya banyak dosa dan please forgive me kalau gue banyak salah di Youtube ini dan terlalu ngondek atau terlalu apa itu semua cuman cuman ya buat hiburan aja gitu loh terus toh gue juga kayak ke temen-temen gue juga kayak gitu ya itu cuma buat hiburan aja biar apa biar semua orang tertawa lu boleh tertawain gue tapi lu gak boleh ngejelek-jelekin keluarga gue ngejelekin anak gue ngejelekin ya kayak gitu-gitu lu boleh hina gue lu boleh hina apapun bentuk fisik dalam tubuh gue tapi please jangan sampai ke keluarga gue jangan sampai ke ke anak gue gitu loh ya thank you so much I love you and subscribe like, comment and share bye